Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta membantu proses belajar kalian di rumah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan memberikan like pada video ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja bersama saya, Teguh Ananta. Kita akan mulai perpuliahan hari ini. Kimia Analisis merupakan suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suatu pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun hasil sintesis. Nah, tahukah kamu bahwa analisis kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis kimia kualitatif dan analisis kimia kuantitatif. Analisis kimia kualitatif menyatakan suatu identitas atau jenis keberadaan komponen senyawa kimia yang ada di dalam sampel. Sedangkan, analisis kimia secara kuantitatif itu menyatakan jumlah komponen senyawa tertentu di dalam sampel. Metode analisis kimia dapat dilakukan dengan menggunakan cara klasik, yaitu dengan analisis yang berdasarkan reaksi kimia secara stoichiometrik. Seperti contohnya pengukuran berat yang disebut sebagai grafimetri, dan pengukuran volume yang biasanya disebut sebagai volumetri atau tritrimetri. Cara berikutnya yaitu dengan metode instrumentasi, yaitu berdasarkan pada sifat optik, elektromagnetik, dan termodinamika pada senyawa yang dianalisis. Dalam analisis kimia, ukuran sampel ada beberapa macam. Di antaranya adalah sampel makro, yaitu ukurannya lebih besar dari 0,1 gram. Kemudian ada ukuran semimikro, atau yang biasa disebut sebagai meso, yaitu di antara 0,01 sampai 0,1 gram. Ukuran sampel mikro, yaitu berkisar dari 0,001 sampai 0,01 gram. Dan yang terakhir adalah ukuran ultramikro, yaitu memiliki besar lebih kurang dari 0,001 gram. Perbandingan jumlah sampel dalam komponen senyawa, secara analisis digolongkan menjadi empat macam. Yaitu yang pertama adalah sampel major, atau utama, di mana keberadaannya jumlahnya lebih dari 0,1%. Kemudian yang kedua adalah sampel minor, atau kecil, yang keberadaannya jumlahnya sekitar 0,01 sampai 0,1%. Yang ketiga disebut sebagai sampel mikro, yang jumlahnya itu berkisar dari 0,001 sampai 0,1%. Dan yang paling terakhir yaitu adalah komponen risk, yaitu jumlahnya kurang dari 0,001%. Kimia analitik dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Contohnya pada bidang industri, yaitu sebagai analisis bahan baku, kualiti kontrol, dan analisis produk yang akan dipasarkan. Kemudian kimia analitik juga berguna pada bidang lingkungan, contohnya adalah analisis kadar dari pelutan maupun limbah. Di bidang kesehatan, kimia analitik itu berguna sekali dalam penganalisa opat, kemudian darah, maupun urin. Dan pada bidang pertanian, analisis kimia diperlukan dalam menganalisis tanah maupun pupuk dan pakan-pakan ternak. Oke, itulah sedikit perkenalan kita mengenai ruang lingkup kimia analitik. Jika dari kalian ada yang ingin menambahkan, mari kita melakukan sharing dengan meninggalkan komentar pada kolom di bawah ini. Untuk yang masih penasaran dengan ilmu kimia analitik lainnya, jangan lupa untuk menonton video kita selanjutnya. Akhir kata, saya Teguh Ananta, mohon pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan stay tune di video kita selanjutnya. Terima kasih atas supportnya dan sampai jumpa. Terima kasih atas supportnya dan sampai jumpa.